Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shampo rasul ke orang Sunda salam rahayu salam sejahtera salam hom sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai tak lupa yang saya hormati kepada para tokoh agama para ulama para kiai para asyatif para ustad yang selalu memberikan motivasi dan kajiannya dan teman-teman saya kreator YouTube saudara-saudaraku Nusantara Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat dan karuniannya yang masih berlimpah yang diberikan kepada kita semua dan di kesempatan hari ini teman kreator YouTube ataupun saudara saya dari Nusantara ingin membahas atau mendiskusikan tentang mengenal jati diri ataupun mengenal diri kita sendiri kajian materi kali ini yang kita akan kupas yaitu mengenal jati diri sebelumnya mari kita berdoa dan meminta izin yang mengakuasa dan ridho dari yang maesah tentunya dengan kajian hari ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena saya pribadi manusia biasa manusia kerasan Allah angin-angin Allah datat Allah hakkan Allah segalanya milik Allah puji dan rahmatnya juga itu sudah menjadi kekuasaannya jangan melihat sayangnya namun disini poin yang baik silahkan ambil yang negatif tentunya jangan pertama materi kali ini kita akan membahas manusia ataupun kemanusiaan sering teman-teman semua mendengar pertanyaan siapa diriku ini sesungguhnya kita tidak mengetahui ataupun belum memahami diri kita sendiri ini banyak pertanyaan bahwa kamu tuh siapa aku gak nanya nama kamu kamu tuh siapa aku tinggal di Indramayu aku gak nanya alamat kamu kok kamu tuh siapa aku kerja di Bandung sebagai pahwasu aku gak nanya kerjaan kamu kok nah sesungguhnya diri kita itu tidak tahu ataupun belum memahami Hai yang yang kita lihat yaitu jasadnya dia ganteng dia manis dia lucu Hai dahan yang sering tadi saya bilang yang sering kita lihat yaitu jasadnya jasad ini ya ya sering Hai kita bilang yaitu bungkus ataupun casing ataupun dari sepuh-sepuh dibilangnya itu serangka Hai nah coba kita berpikir lebih rasional ke kisah dimana pembentukan proses manusia di dalam rahim seorang ibu di sini dengan keilmuan kedokteran di usia empat bulan ataupun empat bulan dimana matanya sudah kelihatan telinganya sudah kelihatan terus kakinya sudah kelihatan jenis kelamin pria perempuannya sudah kelihatan Hai kelihatan gambarnya ini sempurna sebagai manusia namun di usia empat bulan ini yaitu tentu nyawa kita masih bergantung sama seorang ibu dan Allah berkata di usia empat bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan meridoi meniupkan ruhnya ke dalam jasad kita dan ruh ini ya tentunya dibilangnya itu dan Hai dan di dalam diri kita nah bahwa Hai di dalam kandungan ibu ini ya tentunya kita di usia empat bulan ini udah memiliki nyawa sendiri Hai namun kita masih makan mengenalkan dari seorang ibu nah coba kita Hai pembentukan sebelum di usia empat bulan yaitu tentunya digambarkan seperti baso ya bulan bulan dimana dalam proses pembentukan tangan mata hidup mulut dengan sel-sel yang ada di Hai rahim ibu dengan proses empat bulan ini fasilitas-fasilitas yang Allah telah berikan tentunya kita tidak menyadari akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan secara ilmu biologisnya yang manusia sesudah lahir cuman merasakan dua insting yaitu insting nyaman nggak nyaman kalau nyaman ya kita tidak pulas kalau nggak nyaman kita nangis setelah perkembangan usia perkembangan pertumbuhan dengan mengenal lingkungan dengan mengenal Hai duniawi yang ada di zaman sekarang tentunya keinginan-keinginan dan hasrat itu ya timbul nah manusia ini dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu diberi akal ya diberi ruh ataupun diberi dan sebagai cahaya ini dimana di dalam diri kita itu ada Hai ada empat nafsu yang pertama digambarkan hitam yang kedua digambarkan kuning yang ketiga digambarkan merah yang keempat digambarkan putih nah kita coba satu-satu jelaskan yang berwarna hitam yang ini tentunya ya pikiran kita dan hati dimana sering kita merasakan hati yang gelisah hati yang khawatir dan pikiran-pikiran kita yang selalu dikonsumsi dengan keinginan-keinginan hasrat kita dan langsung itu ini sering dibilang ma'wah betulnya kita harus bisa mengontrol pikiran kita dengan apa kebutuhan di dalam diri kita cukupnya berapa terus kebutuhannya berapa ya itu tergantung diri kita yang jalankannya yang kedua warna kuning ini yang disering bilang disebut nafsu sufiah ya tentunya ini rasa dimana kemalasan yang ada di dalam diri kita yang disering dibilang manusiawi kemalasan ini yang kita harus lawan dalam pertempuran pertempuran dimana pikiran dimana rasa ya tentunya kita harus bisa mengontrol itu semua dan yang merah ini yang tentunya amarah amarah dimana yang meluap-luap ingin sesuatu yang hal yang kita inginkan yang harus tercapai dengan tujuan diri kita sendiri lupa dengan diri yang ada di dalam diri kita ini nah yang keempat yaitu putih yaitu yang Nur Nur Cahaya ini yang disering dibilang Nur Muhammad kalau bisa kita mengenali empat yang ada di dalam diri kita ini tentunya kita akan bisa terbimbing terbimbing ke dalam Ridho Allah subhanahuwata'ala mendapatkan fitunjuk mendapatkan bimbingan namun di sini saya mau menyampaikan gimana ada tahapan-tahapan pembelajaran tentunya Hai kalau sudah memahami dimana tingkatan seperti syariah keduanya torekot ketiganya hak ekat keempatnya marifat tergantung diri kita gimana harus bisa memahami kebutuhan yang berapa cukupnya berapa nyamannya gimana semuanya ada di dalam diri kita dan jangan mencari keluar diri kita dan tentunya saudara-saudara sudah memahami bahwa sedikit banyaknya nurani ini yang selalu memberikan petunjuk hati tidak pernah bilang bohong namun Hai mulut dan pikiran kita selalu menyangka ya terutama saya mau sampaikan bahwa pertempuran ini antara nafsu dan cahaya ini akan berlangsung ke detik-detik terakhir dimana aja kita pun tiba masih dalam pertarungan namun di sini saudara-saudaraku semuanya mari kita berdoa semoga Hai aja dimana pertempuran yang ada di dalam diri kita bisa sedikitnya kita mengkontrol Hai karena disini saya mau menyampaikan poin yang disampaikan hari ini yaitu dimana ada kisahnya Hai kita lebih mulia daripada malaikat Hai karena Hai malaikat itu tidak memiliki dosa mereka mereka dan manusia sendiri yang diberikan nafsu dimana nafsu ini kalau bisa kita mengontrol atau mengendalikannya tentunya kita akan mendapatkan satu yaitu Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan ditunjuk yang Allah Ridhoi nah prinsip dimana tema kali ini mengenali diri kita sendiri yaitu sebenarnya diri kita itu enggak ada yang ada hanya Allah itu sendiri dimana kita cuma bayang-bayang contohnya di sini air ataupun laut dengan ombaknya matahari dengan sinarnya terus Hai siang dan malam Hai nah disini manusia ini ya haknya ya satu kita menjalankan perintah dan larangannya dimana Hai dimana tingkatan panahnya di dalam kesadaran kita bahwa diri kita itu menjalankan dengan apa yang ada di dunia ini ya sebagai tugas-tugas dan kita menjalankan tangannya matanya mulutnya hidungnya langkahnya yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala namun di sini eh tadi lagi pola pikir dimana setiap manusia itu berbeda namun di sini saudara-saudaraku semuanya ada tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran dimana bahwa hidup kita itu harus bisa memahami harus bisa mengkaji harus mau belajar karena kita bertujuan hidup ini atau di alam dunia ini cuman bertemu ya kita di sini cuman Hai sekali lagi bertemu kuncinya yaitu lah Allah di lahi ta'ala dan nilai rojimun ya konsepnya atau pembelajarannya yaitu kuncinya dan buat saudara-saudaraku semuanya bila mana sudah ada pemahaman sedikitnya ataupun banyaknya ya kita tetap harus melangkah jangan setai ataupun jangan berdiam diri karena hijab-hijab yang menjadi penghalang buat kita mendekati nur cahaya ini tentunya berbagai cara yang ada di dalam diri kita itu pertarungan ini sampai detik terakhir kata saya juga tadi jangan sampai kalah kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan di lahir mobil alamin dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf bila ada ucapan atau tulisan yang kurang pas dan disini saya mau menyampaikan bahwa kita makhluk biasa makhluk yang kan dengan kebodohannya Mari karena itu kita Mari harus belajar terus belajar dan belajar ke lebih yang baik terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua saudara-saudaraku sekalian ucapan lahir batin saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih